Kasus hukum yang mencerat Nikita Mirzani akan memasuki tahap persidangan. Pihak Kejaksaan Negeri Serang telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Serang. Berkas perkara Nikita Mirzani dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin 7 November 2022. Pelimpahan juga disertai dengan sejumlah barang bukti. Pengadilan Negeri Serang bahkan telah mencadwalkan persidangan pertama pada hari Senin 16 November 2022. Pengadilan Negeri juga telah menetapkan majelis hakim yang akan menyidang perkara Nikita Mirzani yakni Deddy Saputra, Selamet Widodo dan Asep Sopandi dengan paritera pengganti Radita Pitaloka. Begitu ditunjuk, majelis hakim menetapkan perpanjangan penahanan hingga 30 hari ke depan. Apabila kurang akan dilakukan perpanjangan selama 60 hari ke depan. Perkara atas nama Nikita Mirzani atau NSLNM ini, ini terdaftar di nomor perkara 853 BITSUS 2022 BN Serang. Pengadilan Negeri Serang sudah menerima berlimpahan berkas perkara itu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12. Saat ini Nikita Mirzani sudah mendekam dalam rutan kelas 2B Serang. Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra terkait pencemaran nama baik. Ariel Maranus dan Rizal Aramdani melaporkan dari Kota Serang.